Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ini, ini habis pulang Jumatan Pak Haji. Ya, betul, ini habis Jumatan. Mari kita coba melihat di kandang, ada apa aja di kandang. Dan bagaimana kedepannya untuk prospeknya untuk bekena ayam cemani. Nah, untuk ayam cemani ini memang primadona dari Temanggung? Ya, jelas sangat-sangat primadona. Khususnya desa Kedul Wisata ya, Kedul Wisata, Kedul Makukuhan, terus kabupatannya Temanggung, Kecamatan Kedul, Pulauan Kedul di sini. Oh, iya. Kalau untuk ini Pak Haji apa? Perawatan ayam cemani sendiri seperti apa Pak Haji? Kalau perawatannya hampir sama seperti manusia. Hampir sama seperti manusia. Satu hari tiga kali, pagi, siang, sore. Wah, ini isi mewah ya. Ini sudah makan siang, nanti sore pun dikasih makan. Oh, iya. Yuk kita lihat koleksinya Pak Haji. Ini ayam cemani ya. Ayam cemani ya, berkualitasnya semua bagus. Ini lidah hitam ya Pak Haji ya. Ya, semua lidah hitam. Lidah hitam. Tapi hitamnya itu sangat manis sekali rasanya. Ini kok malah hujan. Terus Pak Haji, kita sambung sebentar. Pak Haji ya, kita lihat yang di sana ya. Ya, jangan. Ini karena cuaca hujan. Ini kalau di desa kita, desa-resata Kedih itu memang curah hujan cukup tinggi kawan-kawan. Dan ini salah satu peternakan yang ada di desa Kedih untuk ayam cemani dan beberapa ayam hias. Ini prospek banget. Wah, ada ayam sultan. Ada gatre. Gatre tanco Vietnam. Ada ayam pelung. Ayam pelung itu. Ayam pelung. Nah, ini pemberitaan ayam cemani zaman dulu ini ya Pak Haji ya. Ya. Oh, ini piagam-piagam ini. Ini jadi memang, wah mantap ya ayam cemani ini. Ya, kalau untuk ayam cemani itu memang sejak dari dulu, bukan sejak gini. Oh, sejak dari dulu memang ini ya Pak Haji? Sejak zaman Majapahit, ya. Zaman Mataram-Mataram itu sudah menggunakan ayam cemani. Dan ayam cemani itu sebenarnya ayam lokalitas yang patut kita banggakan sebagai ayam primadona, ayam hitam yang selalu digemari di mancanegara. Kalau untuk ekspor ini dalam waktu dekat ini ada lagi nggak Pak Haji? Ada, itu ada untuk ekspor karena kita harus mencari dari sisi apa, apa itu namanya kapasitas yang banyak, yang untuk ekspor itu harus menguntungkan dari sisi semuanya. Nah, petenak harus diuntungkan, petani juga harus diuntungkan, untuk apa itu namanya penjual reseller harus diuntungkan. Jadi bukan mikir perutnya sendiri kalau untuk ekspor. Untuk ekspor ayam cemani? Nah, itu semua harus dikasih selah, harus dikasih dampak-dampak yang positif. Oh, jadi memang ini yang dibawa ayam-ayam dari petenak sini ya Mas? Ya, memang harus diwajibkan karena yang di petenak-petenak sini harus merasakan dampak dengan pasarnya yang bagus. Karena nanti kalau untuk ekspor ini, kalau pasarnya bagus, misal petaninya juga semangat. Semangat untuk petenak dalam, apa itu namanya, kata-katanya mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau adanya bagus itu. Kita lihat-lihat dulu nih Mas, kaji ya. Ayam batre, ayam silky, ayam batre ada ini. Ini yang khusus ayam hias ada di sini. Jadi kalau untuk prospek ayam hias sendiri, menguntungkan juga Mas, kaji ini. Semua menguntungkan. Semua menguntungkan ya. Tetapi yang namanya orang petani petenak ini ya harus melihat situasi dan kondisi pasar. Oh, gitu. Kalau setiap hari laku, terus ayamnya terus dijual semua, habis nanti. Yang tetap pasang surut, ada yang rame, ada yang nanti pas sedang-sedang, ada yang sepi. Karena itu dari sebuah cerita dagang, itu tidak pasti. Karena kalau dagang itu tidak mungkin rame terus. Nanti kalau rame terus, orang semua kaya. Nah, ini harus ada yang namanya, dagang itu kadang rame, kadang sepi, kadang gedang-gedang. Itu hukum karmanya dagang seperti itu. Hukum karmanya dagang. Jadi, kisah-kisah mengeluh senang itu memang ada, harus ada. Karena laku terus, orang jadinya semua ini, enggak ada cerita sedihnya gitu. Kalau ayamnya hidup semua juga, juga enggak ada cerita sedihnya. Jadi memang harus dilakoni. Ya, namanya usaha itu harus rehatin. Ini seperti saya, motong-motong. Ini untuk pakan makau atau apa ini? Bulung makau ini kita kasih, nanti kita kasih buah-buahan seperti yang jambung. Rumah konya di kandang sana ya. Mantap. Ini besar-besar pisangnya. Ini murah, ini bisa kayak gini murah. Ini pisang konsumsi atau pisang? Misalnya, sayur. Yang bitung, namanya pisang bitung. Murah ini. Besar-besar ini ya. Ya, betul. Mantap. Kalau untuk pemasaran ayam ya, pun mudah ya, Mas Kaji ya? Sebenarnya semua mudah. Kalau orang itu hanya asal jual, itu mudah semua. Cuma masalahnya kan, kalau untuk pasaran ayam itu kan harus dijaga. Dijaga dengan sisi, kenapa harus kita jual sesuai standar? Karena yang namanya beternak itu tidak mudah. Kita beli pakan, kita melihara, resikonya ada yang mati, ada yang sakit. Kita perlu menghitungkan dari sisi perawatan. Dalam perawatan itu, apakah masuk atau tidak anggaran untuk merawat semua, memelihara, pembelian pakan. Nah, itu harus dihitung sebenarnya. Ambil taklian, lihat ayamnya dulu, Mas ya. Ini Mas Kaji kita ini, Kaji Jemani ya. Ini, mantap jiwa ini. Gatari Tancor Vietnam. Karena ada ayam polan, nanti ini dijual. Dijual semua ini masih ayamnya. Dijual semua ya. Ada ayam pelung juga, kawan-kawan. Ada ayam Black Sumatra. Itu ayam Black Sumatra itu. Itu ya, cakep-cakep ini ayamnya. Ini ada Black Sumatra. Ini ayam Black Sumatra, legendaris ini. Ini ayam pelung. Ini ayam Gatre Tancao ya. Gatre Tancao, terus itu ayam kapas. Ada ayam batik, Gatre, terus Sultan. Ini Sultan. Ada ayam Burahma ini. Ada ayam silki kapas ini ya. Ada cabu itu, kata cabu betina itu. Ini ada ayam pelung. Mantap jiwa. Kita lihat untuk ayam Cemani ini. Ini ada ayam Cemani. Ini Cemani bulu walik seperti ini, kawan-kawan. Ini ayam Cemani bulu biasa ya. Kita lihat yang disana. Seperti apa ya. Ayam-ayamnya. Nah, ini ayam Cemani. Seperti tadi penjelasan mahasiswa haji, ayam Cemani ini sangat prospek sekali untuk dibudidayakan ya. Ini ayam Cemani-nya. Ini ayam Cemani-nya stok banyak ini. Ada ayam Cemani lidah hitam. Ada ayam Cemani lidah abu. Nah, ini. Ada Cemani bulu lidi juga ini, kawan-kawan. Nah, ini bulunya seperti ini. Nah, ini ayam Cemani. Ini ayam Cemani jenis bulu lidi atau bulu raja pesi, kawan-kawan. Ini ayam Cemani, istimewa ayamnya gantung banget. Super ini ya. Ayam Cemani bulu lidi nafusi. Ayam Cemani untuk apa? Untuk hias bisa. Kalau untuk kepentingan yang lain. Untuk apa? Kesugihan dan semacamnya. Saya kurang menguasai di wilayah situ, kawan-kawan. Tapi memang ada beberapa orang yang menggunakan ayam Cemani ini untuk hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang gimana ya. Yang sifatnya di luar nalar kita. Itu terserah lah. Yang penting ayam Cemani ini primadona dan sangat digemari. Terutama di Manca Negara. Dan di Desa Wisata Kedu sudah banyak yang ekspor ayam-ayam Cemani. Ini terakhir ini dari beberapa petenak kirim ke Vietnam ya. Itu bulu biasa. Nah untuk ayam Cemani bulu lidi seperti ini dijodohkan dengan ayam Cemani bulu biasa. Karena masih satu jenis jadi tidak masalah ya. Ayam Cemani-nya ya. Ini ayam Cemani bulu lidi. Pokoknya istimewa ini ya. Nah itu tempat pengeramnya ke sana. Terus ini Cemani bulu biasa. Kawan-kawan. Cemani bulu biasa. Wah ini segera. Ini juga sama. Cemani bulu biasa ini. Ya kita lihat yang sana sayang. Wah wah wah. Barusan hujan. Terus ini udah terang lagi. Agak basah-basah. Nah ini Cemani. Bulu biasa ini. Nah ini Cemani-nya ya. Cemani bulu biasa. Nah ini. Cakep ini. Ini sangat prospek untuk dikembangkan. Dari Temangu sendiri menjadi aset lokal yang sangat dibanggakan. Dan dari pemerintah daerah juga alhamdulillah ikut mensupport. Bagaimana agar ayam Cemani, ayam pedu dan beberapa ayam asli dari Temangu ini tetap lestari. Nah ini mantap jiwa ayam Cemani. Ini bulu biasa seperti ini. Kalau bulu walik tadi itu kebetulan hanya ada pertinan saja ya. Wah ini ada bulu rajuk lagi nih. Ada bulu lidi tapi dia jenggernya ini kawan-kawan. Jenggernya mawar ini sanggar ini. Ini unik ini. Nah mungkin seperti ini ya untuk kesugian ya. Kurang tahu juga ya. Nah itu betina lidi itu ya. Ini betina bulu lidi itu. Jantan bulu lidi. Dia jenggernya sanggar. Mantap banget. Sanggar atau jenggar mawar. Seperti bunga mawar. Terus ini ada lagi. Kita lihat. ayam cuman ini bumi biasa ini kawan-kawan ya intinya ayam cuman ini sangat perfect sekali untuk dibudidayakan kandangnya juga bagus artinya kena ini penyinaran udara masuk tidak tertutup dengan penyinarannya bagus di sini los ya kena sinar matahari aman mantap ganteng-ganteng ayam kedua ini 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 ayam teman-teman itu lihat tadi lah ada apa itu ada ayam hutan juga ini nah ini kalau di desa kita ya itu ayam hutan ada ayam hutan tiga ekor kelihatan ya itu ayam hutannya tiga ekor karena memang sering dapet ya sering dapet telur kemudian ditetaskan ini green jengkel fowl ini ayam hutan kawan-kawan mantap ini ayam hutannya keren bahwa intinya dengan peternak seperti ini bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan secara ekonomi sangat bermanfaat karena tadi yang beli walik ini beli walik ini nah beli walik seperti ini kawan-kawan belinya terbalik kita coba lihat yang ayam-ayam yang di sini ini gatre oke terlihat lebih dekat kateri tancao ini kateri tancao jutan kateri tancao dia terus itu ini ada lagi yang teman-teman ini ada yang Jogsumatra ini Jogsumatra ini Jogsumatra ini pokoknya kita dari besar peternak insya Allah itu sangat mencukupi kebutuhan kita sehari-hari intinya ini Mas Kaji ya dengan peternak ya ada pesan-pesan tambah untuk para peternak-peternak Mas Kaji ya besarnya jangan patah asa putus asa tetap semangat dalam peternak apapun mantap tetap semangat kita wah nggak bosun-bosunnya ini kalau lihat ayam kayak ginian ini mantap jiwa ini gaterinya juga produksi di sini ya ini mungkin itu saja review kita pada siang kali ini ya di peternakan ayam cemani dan ayam hias di desa wisata gedu barang Mas Kaji Arif ya Terima kasih besok kita review lagi para peternak lainnya yang ada di desa wisata gedu Terima kasih salam rakyat peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih